Masih lainnya, puluhan ekor tukik atau bayi penyu jenis lekang dilepasliarkan di Pantai Barane, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Aksi tersebut melibatkan puluhan anak sebagai upaya edukasi pelestarian penyu sejak dini. Sebelum memulai melepasliarkan puluhan ekor tukik ini, Komunitas Barane atau Kobar Lestari Pantai Barane bersama Akademisi Universitas Sulawesi Barat atau UNSULBAR melakukan edukasi pelestarian penyu. Edukasi ini dihadiri warga, pelajar, hingga anak-anak sebagai upaya edukasi sejak dini. Selanjutnya, puluhan ekor tukik tersebut dilepasliarkan ke laut untuk melestarikan biota laut yang terancam punah. Ketua Kobar Lestari Hasriah Hasri mengatakan sebanyak 91 ekor tukik yang dilepasliarkan ke habitatnya. Selama tahun 2023, sebanyak 241 ekor tukik dilepasliarkan. Dan 170 telur penyu kini masih dilakukan perawatan dalam sarang untuk dilepasliarkan setelah masa inkubasi. Aksi peduli pelestarian penyu dari kemunahan ini dilakukan Hasriah dan kawan-kawan sejak 8 tahun terakhir. Kegiatan seperti ini senantiasa kita laksanakan untuk memperkenalkan tukik kepada anak-anak serta untuk memberikan edukasi kepada mereka untuk senantiasa melestarikan penyu. Karena penyu saat ini merupakan salah satu hewan yang terancam punah dan diimbungi dan habitatnya semakin terancam.